Tetapi Nabi Haggai dan Zakaria bin Ido, kedua Nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yeshua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh Nabi-Nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga, datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekannya, para penggawa daerah sebelah barat Sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius Salam Sejahtera Kiranya Raja Maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar. Sedang dindingnya dilapis dengan kayu dan pekerjaan itu dikerjakan dengan saksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu dan beginilah kata kami kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada Tuhanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba alas semesta langit dan bumi dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya. Didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Tetapi, sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka alas semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebu Kadnisar, Raja Negeri Babel, orang kastim yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi, pada tahun pertama zaman Koresh, Raja Negeri Babel dikeluarkanlah perintah oleh Raja Koresh untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebu Kadnisar dari baik suci yang di Jerusalem dan dibawa ke dalam baik suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Koreshi dari baik suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini. Pergilah dan tarulah itu di dalam baik suci yang di Jerusalem dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Jerusalem dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh Raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaran Raja. Di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Jerusalem itu. Kemudian, keputusan Raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Esra Pasal 6 Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di Provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piyagam, pada tahun pertama zaman Raja Koreshi, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Koreshi mengenai rumah Allah di Jerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. dan haruslah dipasang tiga lapis batu besar-besar dan satu lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebu Kadnezar dari baik suci yang di Jerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan. supaya kembali pula ke dalam baik suci yang di Jerusalem ke tempatnya yang semula dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu Hai Tatnai Bupati daerah seberang sungai Efrat dan Syetar Bosnai serta rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang sungai Efrat hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu. yakni daripada penghasilan kerajaan daripada upati daerah seberang sungai Efrat haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda domba jantan anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit juga gandum garam anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalean. Supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan Raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabur sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana biarlah ia merobohkan setiap Raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan meminasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tatnai bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat Setar Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Haggai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresi Darius dan Arta Sasta Raja-Raja Negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel para imam orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan penthabisan rumah Allah ini dengan Sukaria. Untuk penthabisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan seratus ekor domba jantan dua ratus ekor dan anak domba empat ratus ekor juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel dua belas ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Jerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal empat belas bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Pasca. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembeli anak domba Pasca bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka yakni para imam dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan ala Israel. Lagipula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita tujuh hari lamanya karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita ia telah mengalinkan hati Raja Negeri Asyur kepada mereka sehingga Raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah yakni Allah Israel Ezra Pasal 7 Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Arta Sasta Raja Negeri Persia maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zeraya bin Uzi bin Buki bin Abiswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun yaitu Harun Imam Kepala Ezra ini berangkat pulang dari Babel Ia Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia juga juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan Imam orang Lewi penyanyi penunggu pintu gerbang dan budak di Baid Allah pada tahun ketujuh zaman Raja Arta Sasta lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima yakni pada tahun ketujuh zaman Raja itu tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel inilah salinan surat yang diberikan Raja Arta Sasta kepada Ezra Imam dan ahli kitab itu yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel Arta Sasta Raja segala raja kepada Ezra Imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allah yang menjadi peganganmu dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya Yerusalem oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allah yang menjadi peganganmu dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem beserta segala perak dan emas yang akan dikoper oleh di seluruh Provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah alam mereka yang ada di Yerusalem maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan domba-domba jantan anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mesbah di rumah alamu yang ada di Yerusalem tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak alamu hanya perlengkapan perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah alamu sampaikanlah itu kehadapan Allah di Yerusalem dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allah yang pembayarannya menjadi tanggunganmu itu boleh kau bayar dari perbendaraan kerajaan kemudian aku Raja Arta Sasta telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra Ahli Taurat Allah Semesta Langit haruslah dilaksanakan dengan seksama dengan memakai perak sampai jumlah seratus talenta gandum sampai jumlah seratus kor anggur sampai jumlah seratus bat minyak sampai jumlah seratus bat dan garam tidak terbatas segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah Semesta Langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah Semesta Langit supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murga Lagi pula kami bertahukan kepadamu bahwa tidak lasah bila para imam orang lewi penyanyi penunggu pintu gerbang budak dibait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bayah Maka engkau Hai Esra Angkatlah pemimpin pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allah yang menjadi peganganmu supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat yakni semua orang yang mengetahui hukum Allah dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar setiap orang yang tidak melakukan hukum Allah dan dan hukum raja harus dihukum dengan seksama baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan dengan hukuman denda atau hukuman penjara terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku selamat kemudian 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 Terima kasih.